Assalamualaikum Wr. Wb Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Agbar Eka Putra Pada video kali ini, saya mau nge-review satu mobil hasil karya kami, Dr. Otto yang udah dibeli oleh Pak Tondo kurang lebih satu bulan yang lalu Upgrade-nya ini upgrade yang hampir sama seperti Mas Arief kalau misalnya teman-teman udah lihat di video review saya sebelumnya yang dibeli oleh Mas Arief dari Padang Nah, Pak Tondo terinspirasi dari mobil Mas Arief tersebut baik dari komponen jog-nya, bahkan bahan jog-nya pun dipilih yang sama dengan bahan jog semi-fiber yang kualitasnya itu top Nah, ayo kita lihat videonya Nah, teman-teman, ini dia unitnya Vios 5 Gen 3 yang udah dipesan oleh Pak Tondo Ini unitnya sengaja dipilih warna hitam Warna hitam tapi belum di coating Tapi, walaupun ini belum di coating, saya ngeliat ini warna hitamnya jelas-jelas ini warna hitam jelger Dibandingkan dengan warna yang lainnya Patut saya akui kalau misalnya warna hitam ini kalau dipakai beneran kelihatan mewah Jadi memang gimana caranya kita menseleksi warna yang kita mau sih Kalau warna hitam menurut saya itu mewah banget Dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya Nah, ini dari bagian atas Cup-nya masih kinclong Cuma ada beberapa bekas seperti bekas apa ya Bekas bisa dibilang tei burung Ayo, maju sikit Nah, maju dikit Nah, ini dia Bekasnya itu seperti bekas tei burung Bisa dilihat, teman-teman Nampak ya? Nah, itu Jadi memang ada sedikit kotoran-kotoran burung Waktu kemarin ini dipul Setelah dicuci masih berbekas sedikit Tapi yang kayak gini bakalan hilang Kalau misalnya nanti dipoles ulang atau di coating Nah, ini dari bagian depan Kita menampilkan grillnya itu Grill warna putih silver ya Tapi tetap putih silvernya ini doff Nggak kinclong banget juga Dengan lambang Toyota Udah kita cari yang paling baik Yang paling cakep Ini juga kinclong warnanya Nah, disini Kita kasih bonus seperti Mas Arief Kita kasih dudukan 4 Jadi kelihatan lebih rapi dari gambaran mobilnya Nah, di bagian samping Kita udah kasih lampu warna biru Lampu dekatnya Dengan lampu jauhnya itu Tetap warna kuning Dan ada fog lampnya disini Wih, cakep ya Nah, disini kita udah pake juga Velg Yaris Ini velg Yaris Ring 16 Baru Dengan bannya juga bekas Dengan kondisi 90% Ini bannya merknya Turanza Untuk velgnya itu Ring 16 Model Yaris TRD Ini velg andalan Dr. Otto nih Nah, dari samping lagi Kita udah naruh emblem VVTi Dan masih ada Sandvendernya disini Nah, ini Udah ada Spion Electric Jadi Dari depan Sampai samping Kalau diliat sama orang Mewahnya itu keliatan banget Apalagi warna item Disini juga Kita udah pake Talang air All new Vios Dan juga Udah ada Handle chrome Handle chrome-nya ini Si yang nambah Kesan Apa ya Elegannya Kalau misalnya Nggak ada handle chrome Hitam doang Ya keliatan banget Kalau misalnya itu baru Mobil keluar dari Pool gitu Tapi dengan adanya handle chrome Nampaknya beda Nah, ini Di bagian belakang Kita udah nambah lagi Bonus pengaman pintu Dengan ada merek Toyota Warna merah Ini pemilihan warnanya Juga spesifik ya Karena kan ini ada Tulisan 3M 3M auto film Dan 3M itu warna merah Jadi saya pengen Ini ada hitam Kesan merahnya juga Makanya saya cari yang seperti ini Nah Yang uniknya Saya naruhnya Nggak di depan Tapi saya naruhnya Di belakang Karena kalau di belakang Di depan Rame banget Makanya saya taruhnya Cuman di belakang doang Sisanya duanya Tetap ada di dalam Jadi kalau misalnya Pak Tondo Mau pasang Silahkan dipasang Ada di depan kok Tapi kalau menurut saya Di belakang aja Karena nggak terlalu rame Kalau di depan Rame banget Nanti jadinya Kaca filmnya Kita pakai Kaca film 3M Dengan ketebalan 60-80 Jadi jangan Jangan teman-teman Bayangkan 60-80 itu gelap Enggak Kalau misalnya Kaca film abal-abal Mungkin ya Gelap banget pun Tapi kalau 3M 60-80 itu Itu merupakan Titik kenyamanan Kalau dari yang saya lihat Karena kalau di depannya 40 Terang banget Orang kalau ke dalam Langsung kelihatan Tapi kalau 60 Dari dalamnya itu Nggak terlalu gelap Tapi dari luar Itu gelap banget Jadi Kita tuh di dalam Seperti apa ya Ada kesan eksklusif Gitu Nah Di bagian belakang Di bagian belakang Di sini kita Udah taruh emblem Vios Vios G Ini karena Belum ada body kit Belum ada apa-apa Jadi tetap Saya pasangnya Cuman Vios G doang Nah Dan udah ada Kamera mundur Coba dimajuin lagi Ini kamera mundurnya juga Kita nggak pake Abal-abal Kita pake merek Orca Ini ya Ini merek Orca Jadi merek Orca ini Nggak ada lampunya Di sini Ini memang Cuman kamera doang Cuman Udah ada sensor Lampunya Jadi nggak terlalu Gelap Kalau misalnya Di ruangan yang gelap Nah Di sini Kita udah pasang lagi Sirip Hue Sirip Hue ini Merupakan sirip Hue Yang menandakan mobil ini Mobil sekelasnya sporty Jadi saya pasang juga Sirip Hue di sini Oke Kalau dari samping Sini Semuanya sama Kita udah pasang Handle Apa? Udah pasang Penahan pintunya juga Udah pasang handle chrome Velgnya juga cakep Nah Tetap sama ya Ini cuman di belakang doang Di depan saya nggak pasang Karena biar keliatan itu Nggak rame Dan mewah Nah Sekarang Kita lihat bagian dalamnya Nah Ini dia Bagian dalamnya Bagian dalamnya Kita udah pasang Power window Power window-nya juga otomatis Dan ini Nggak power window Copotan Power window baru Jadi kalau misalnya Patondo buka door trimnya Saya jamin Ini semuanya baru Dengan merek Denso Kalau misalnya kita angkat Naik sendiri Kalau misalnya kita tekan Turun sendiri Jadi teman-teman Kalau misalnya milih Aksesoris Tanya dengan pasti Apakah ini otomatis Atau nggak Karena ada beberapa penjual Nggak repot-repot Bilang ini baru atau nggak Yang penting power window aja Tapi terkadang Dapatan itu yang nggak otomatis Padahal rentang harga itu Nggak jauh beda Jadi dengan rentang harga Nggak jauh beda Dapatkan hasil Yang sangat signifikan Jadi lebih baik hati-hati Yuk di bagian dalam lagi Nah ini Kita udah Pasang Sarung setir ya Sarung setirnya baru Logo Toyota Satunya juga cakep Nah Ini kita Udah ada Spin Retract Ini tombolnya Spin Retract Nah Ini kita udah masalah Android Android 7 inci Permintaan dari Pak Tondo Sebenarnya mau taruh 10 inci Cuma kata Pak Tondo Jangan 7 inci aja Biar nggak terlalu rame Jadi kita sesuaikan Dengan pesanan Nah Ini juga ada bonus Ini bonusnya Ini Spion belakangnya Itu lebar Dan panjang Jadi Bikin nyaman banget Kalau misalnya kita Nendarain mobil Beda ya Kalau misalnya spion limo Dia cuma segini dia Nah ini kan lebar Dan lebih cumbung Nah Ini kita udah pasang juga Tempat tisu Ini tempat tisunya Gratis Hadiah dari Dokter Oto Kita udah pasang Karpet mie Ini karpet mie-nya Dengan lampu kolong Warna putih Yang nambah Kesan elegan Karpet mie-nya juga Kita nggak bikin Karpet mie yang salah-salan Kita bikin dua warna Yaitu hitam Dengan silver Jadi kelihatan Kalau misalnya kita pun nginjak Ada kotoran Nggak kelihatan kotor disini Beda kalau misalnya Bawaan dari Fuse limonya Nah Sekarang Kita kasih tunjuk jog-nya Ini jog-nya Kita udah kondisikan Udah nanyak Sama Pak Tondo Pengennya gimana Pengennya tuh elegan Tapi kesan ke bapak-bapakannya tuh ada Nah Jadi Kita pilih Jog-nya itu Jog yang mewah Dan bawaan dari Sebenarnya saya terinspirasi Dari Mercy sih sebenarnya Jadi saya tuh banyak terinspirasi Dari mobil high-end Nah Ini saya ambil Dari inspirasi Mercy Coba lihat jog-nya Nah teman-teman Ini dia jog-nya Jog-nya ini Mulai dari atas Sampai ke bawah Jahitan itu betul-betul Jahitan yang menandakan Bahwa ini kesannya elegan Dan jahitan ini Sangat rapi Kalau misalnya kita lihat Ayo saya tunjukin Masuk ke dalam Nah Jahitan ini rapi banget Lihat ya Nah Tidak ada unsur Keasal-asalan Dari megang jahitan ini Dan ini Kita pakainya Jog Bukan jog MBTEC Atau jog-jog Yang kelas menengah bawah Ini jog Kelas menengah ke atas Mereknya itu Leder Harga pun Tidak main-main Tapi kualitasnya Wih Patut dia Cogih jempol Kalau kita pegang Lembut ini jog-nya Ya cocoklah Dengan permintaan Dari Pak Tondo Ini kita lihat Dari jog belakangnya Nah Dari bagian belakang Jognya udah cakep Wih Cakep ya Dan ini bagian dari Apa namanya Safety beltnya Masih pada merah semua Wih Nah ini dia Oh iya Satu lagi Pak Tondo Dapat hadiah Aduh Nih Pak Tondo Hadiah Ini Pak Tondonya Ini hadiahnya Tolong dibuka Pak Ini hadiahnya Kita ngasih dompet Untuk istri Pak Tondo Mudah-mudahan suka Dengan Apa ya Ada kesan kulit ya Ada kesan kulit Wah Itu hadiahnya Nah Ini dia teman-teman Mobilnya Cakep ya Jadi teman-teman Kita Seperti biasa Mau test drive dulu Mau ngerasain Pak Tondo Bawa mobilnya gimana Kita kan eksteriornya udah Cuman kan tetap interior Sama mesinnya tetap itu Salah satu komponen Yang harus praktikan sama customer Ini yang paling enak ini Pak Androidnya Ada kecepatannya Pak Jadi kalau misalnya Ibu negara disini kan Wah ini mas cepat kali ini mas Berhenti-berhenti Ada ini gak perlu Mulai kayak gini-gini Ini kita bawa keluar dulu ya Oh iya Pak Tondo Ini kita harus pake Harus pake ini nih Seedbell Iya Kita harus pake seatbell nih Kalau pake seatbell bunyi dia Dan yang saya Gak paham ya Gak semua limau yang ada Luarnya disini Iya situ Gak semua limau yang ada ini Apa namanya Alarm seatbell itu Bagaimana Pak Gak keras ya Iya Awal mulai itu Waktu pertama-tama Saya dapet mobil ini Koplingnya keras Ininya keras Stirnya keras Yang gak saya paham itu kan Waktu pertama cari Waktu saya pertama cari mobil Gak kayak gitu Tapi Setelah Dirase-rasen Keras juga rupanya Ini gak ya Enak ya Alhamdulillah Dingin ase ya Ini teman-teman Kita masuk Ketempat jalan Yang kemarin Video pertama saya disini Dan disinilah Muncul detik-detik tabrakannya Ini pokoknya kita lewat lampu merah Kalau gak tabrakkan Alhamdulillah Gak terjadi lagi Nah teman-teman Kita tadi udah bawa Pak Tondo Jalan-jalan Test drive Alhamdulillah Hasilnya lumayan Enak Bukan lumayan Enak banget Dalamnya wagi Intra rubber stay Kincong dan elegan Jadi kalau teman-teman mau pesen Ayo pesen ke dokter Otto Nanti kita carikan seperti ini Insya Allah Mantap ya Pak Alhamdulillah Nah teman-teman Itu dia tadi Mobil Vios Limogen 3 Warna hitam Punya Pak Tondo Sekarang Bukan dokter Otto Namanya Kalau misalnya hanya Ngasih tau yang baik-baiknya aja Kita kasih tau juga Yang kurang-kurangnya apa Dari mobil ini Dari pemakaian saya Selama 3 hari Kurang lebih Memakai mobil ini Yang pertama Yang pasti Karena catnya ya Karena catnya hitam Dan juga Bawaan Masih bawahan dari bluebird Belum di coating Masih ada beberapa Ya barit-barit halus Tapi gak sampai ke Catnya sih Ke pernisnya Dan barit-barit halusnya itu Sebaiknya di coating Karena kalau misalnya gak di coating Bakalan sering nampak Contohnya Ayo sini Di bagian paling belakang Nampaknya Tadi kan depan udah ada ya Depan terikap Nah disini nih Coba di close up Nampak gak ya Close up dikit lagi Nah itu nampak Ini ya nampak ya Jadi kayaknya bercah-bercah halus Di bagian Bagasi bagian belakang Sisanya Saya lihat Masih Catnya masih normal Kemudian Apalagi Kalau di bagian dalam Bagian dalam Disini juga ada Barit-barit halus sedikit Cuman juga Barit-barit halus pemakaian Gak terlalu Gak terlalu nampak Kalau gak dilihat ini ya Sisanya Ini mobil Kalau misalnya mau dipakai nyaman Akan lebih baik Jika kedua sok Di bagian depan itu diganti Soknya gak bunyi Kaki-kakinya senyap Tapi yang namanya Kualitas Apa ya Saya tuh karena udah sering Pakai mobil yang Bikinan Pesanan orang Yang mau dibuat nyaman Jadi kita bisa bedain Sockbreaker mana yang Nyaman banget Mana yang biasa aja Kalau ini Sockbreakernya biasa aja Cuman kalau misalnya Mau dibuat nyaman Ya saya sarankan Pak Tondo Beli shockbreaker Toyota asli Wah itu nyaman banget Mau dibawa balapan Mau dibawa kemana Dapet banget feelnya Nah itu dia teman-teman Video kali ini View Silmo Gen 3 Yang udah kita buat Udah kita review Nah nanti habis ini Kita mau tanya dikit Sama Pak Tondo Kok bisa sih Percaya sama saya Yang waktu itu Video saya masih berapa ya Masih 3 Entah 2 video Yang ngebahas soal mobil Ayo Pak Tondo Sini Pak Ini maaf Kerepotin ini Pak Ini Pak Tondo Datang jauh-jauh Dari Karawang ya Pak ya Datang jauh-jauh Dari Karawang Kesini Kurang lebih 2 jaman ya Jarak perjalanannya Dari Karawang kesini Nah Pak Saya mau tanya dulu Pak Tondo Kenapa sih Mau Ibaratnya gini loh Saya aja Kalau misalnya Beli mobil Harus ngeliat sendiri dulu Harus datang dulu Bener-bener perhatiin Bener-bener ada feelnya Tapi kenapa Bapak mau ngasih uang Sebanyak 80 jutaan Ke saya Untuk beli mobil ini Pertama Setelah saya melihat Youtube video Di Youtube Bapak Yang Warna silver Warna silver Yang punya Pak Dan setelah itu Saya melihat Review-review Bapak di video itu Saya Bapak kan Nggak ngomongin yang bagusnya Nggak ngomongin yang jeruknya Yang pertama itu Kedua Setelah itu Saya feel saya itu Bilang bahwa Oh iya saya mau makin ini Kalau yang bagus Yang lain banyak Yang lebih bagus Cuman Saya kan butuh yang saya Bisa percaya Saya nggak mau mikirin lagi Iya Saya Kepat Kalau yang Bikin mobil bagus Banyak yang lebih bagus Yang saya Nggak perlu mikir lagi Dan nggak perlu itu Ya ke Pak Atba Jadi tinggal saya kasih uang Saya nanti tinggal ambil lagi Gitu aja Mudah-mudahan Sesuai dengan ekspektasi ya Pak ya Amin Ini jadi mau ke Solo Insya Allah Jadi mobilnya mau dibawa ke Solo Tapi insya Allah mobil ke Solo aman Karena udah kita test drive Oke Pak Tondo Makasih ya Makasih juga udah mempercayakan sama tim Dr. Otto Mudah-mudahan mobilnya berkah Enak dibawa Istri senang Amin Itu saja teman-teman Video pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menjadi salah satu contoh Video mobil yang kira-kira teman-teman mau Nah itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb